Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyoroti aktivitas pinjaman online yang dinilai mencekik masyarakat. Jokowi meminta OJK menjaga momentum pertumbuhan industri jasa keuangan digital dengan menciptakan ekosistem pinjaman online yang bertanggung jawab dan memiliki mitigasi risiko yang kuat. Jerat pinjol terus menghantui para penggunanya. Tidak hanya bengkaknya biaya tagihan pinjaman, namun juga penipuan yang merugikan masyarakat. Terkait hal itu Presiden Jokowi Dodo meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjaga momentum pertumbuhan industri jasa keuangan digital dengan menciptakan ekosistem pinjol yang bertanggung jawab dan memiliki mitigasi risiko yang kuat. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga. Harus dikawal dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Pinjaman online yang seharusnya membantu masyarakat kecil ternyata justru merugikan. Bahkan ada yang butuh diri akibat terjerat hutang pinjaman online. Paling pernah sih dijadikan referensi kayak gini ya, jadi dikirimin SMS doang sih. Kalau memberitahukan kalau temannya udah minjem gini suruh melunasi gitu doang. Kalau diperlakuin kasar sih paling cuman lewat via telepon ya. Kayak misalkan yang ngancem gitu jadi satu kontaknya dia tuh dikabarin gitu. Kalau saya sih gak pernah, tapi dulu teman saya sampe agak stres gitu mikirin pinjaman online. Karena bunganya tuh naik terus-naik terus, gak jelas. Jadi kayak depolator online gitu. Ketidaktahuan masyarakat terkait regulasi pinjaman online ternyata menjadi kesempatan bagi para pelaku fintech untuk mencari keuntungan secara ilegal. Diharapkan pernyataan Jokowi dapat menjadi perhatian bagi OJK dan pelaku fintech untuk lebih memperhatikan jerat pinjol yang sangat merugikan. Tim Liputan Anyus melaporkan.